Susu memiliki nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Selain bermanfaat untuk kesehatan, susu juga bermanfaat untuk berbagai perawatan kecantikan. Berbagai produk kecantikan terbuat dari susu, baik itu susu murni, susu bubuk atau susu yang difermentasi. Kita bisa membuat sendiri masker dari susu. Susu dapat dijadikan masker wajah yang berguna untuk merawat berbagai masalah yang terjadi pada kulit wajah. Masker ini dapat menggunakan susu cair atau susu bubuk murni, tanpa perasa dan gula tambahan. Selain menggunakan susu murni untuk merawat wajah, susu yang diolah menjadi yoghurt juga dapat dijadikan masker wajah. Saat ini banyak produk kecantikan yang menjadikan susu sebagai bahan utamanya. Namun masker susu yang Anda buat sendiri lebih aman karena tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kulit. Bagaimanakah Kero membuat masker susu yang dicampur dengan bahan alami lainnya yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit? Kero membuat masker susu ilustrasi, Kero membuat masker susu. Manfaat masker susu dan Kero membuatnya susu memang dipercaya sejak dulu dapat memutihkan kulit. Susu yang dijadikan masker wajah juga dapat menghilangkan berbagai masalah wajah seperti jerawat, melembabkan kulit, menghilangkan flek hitam, namun jika kita mencampurkan susu dengan bahan lain maka manfaatnya akan lebih banyak. Mari kita lihat bahan apa saja yang dapat dicampur dengan susu dan apa saja manfaatnya. 1. Menghilangkan mata panda kurang tidur dan bergadang merupakan kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Hal ini dapat menyebabkan munculnya lingkaran hitam di bawah mata atau yang sering disebut mata panda. Munculnya mata panda pada wajah akan merusak penampilan dan kecantikan wajah serta dapat mengurangi rasa percaya diri. Masker susu dapat membantu menghilangkan lingkaran hitam pada di bawah mata. Masker susu murni untuk menghilangkan mata panda karena sering begadang, kurang tidur, gangguan tidur atau karena memang sudah bawaan, Anda bisa membuat masker dari susu murni untuk mengatasinya. Susu murni sangat bermanfaat untuk menghilangkan mata panda Anda secara alami. Kero membuat masker susu untuk menghilangkan mata panda. Siapkan 200 gram susu UHT, ultra high temperature, kemudian masukkan dalam wadah bersih. Ambil kapas secukup nih lalu celupkan kapas ke dalam susu UHT. Setelah itu kompres lingkaran hitam di bawah mata. Menggunakan kapas yang telah dicelupkan ke dalam susu. Lakukan selama 5 menit lalu bilas wajah. Menggunakan air bersih, lakukan perawatan ini secara rutih agar mata panda cepat menghilang. 2. Mencerahkan wajah. Masker susu dapat membantu mencerahkan wajah dengan kero mengangkat sel-sel kulit mati yang menyebabkan kulit menjadi kusam. Melakukan perawat secara rutin menggunakan masker susu. Kombinasi ini dapat mencerahkan kulit wajah. Masker susu dan jeruk nipis. Kombinasi antara susu dan jeruk nipis terbukti ampuh dapat kita jadikan masker untuk mencerah wajah kusam secara alami. Kero membuat masker susu dan jeruk nipis. Ambil satu buah jeruk nipis lalu belah menjadi dua. Ambil tiga sendok makan susu bubuk murni. Masukkan dalam mangkuk peras jeruk nipis dan masukkan air perasan ke dalam mangkuk yang berisi susu. Campur kedua bahan sama pih membentuk seperti pasta. Oleskan pada wajah hingga rata. Diamkan masker selama 15 menit. Setelah itu bilas menggunakan air dingin dengan perawatan di atas secara rutin. Minimal dua kali seminggu kulit kusam Anda secara perlahan akan menjadi cerah dan bercahaya. Masker susu dan madu selain dengan jeruk nipis kita juga bisa mengkombinasikan susu dan madu untuk mencerahkan wajah secara alami. Bagaimana caranya? Silahkan simak di bawah ini. Kero membuat masker susu dan madu. Siapkan 200 gram susu bubuk tanpa gula. Tambahan panaskan 5 sendok madu. Menggunakan wadah kaca agar kandungan dalam madu tidak berubah. Aduk kedua bahan sampai rata. Ambil kuas masker lalu oleskan masker. Menggunakan kuas setelah rata. Diamkan selama 20 menit. Setelah itu bilas wajah. Menggunakan air hangat. Lakukan perawatan ini seminggu 2 kali 3. Mengatasi kulit berminyak. Kulit berminyak dapat menimbulkan jerawat pada wajah. Serta dapat menjadikan kulit kita terlihat kusam. Hal ini disebabkan karena banyak debu yang menempel pada wajah. Minyak pada wajah sulit hilang dan dikendalikan meski kita rajin membersihkan wajah. Anda dapat menggunakan masker susu untuk mengendalikan jumlah minyak pada wajah. Masker susu dan garam kulit wajah Anda berminyak. Kulit kita secara alami memproduksi minyak untuk menjaga kelembaban kulit agar tidak pecah serta untuk mendinginkan kulit dari dalam. Namun saat produksi minyak berlebih, maka ini dapat mengakibatkan berbagai gangguan, seperti kulit lengket, komedo, jerawat dan masalah kulit lainnya. Nah, salah satu cara mengatasi kulit berminyak adalah dengan menggunakan masker dari susu yang kita kombinasikan dengan garam. Bagaimana cara membuatnya? Simak berikut ini. Cara membuat masker susu dan garam. Siapkan 200 gram susu bubuk dan 2 sendok makan garam halus aduk kedua bahan dasar lalu tambahkan air secukupnya setelah berbentuk pasta dan menjadi masker. Oleskan pada wajah biarkan masker sampai kering lalu cuci wajah Anda menggunakan air dingin. Lakukan perawatan di atas secara teratur untuk mendapatkan hasil maksimal. Masker susu murni Cara membuat masker susu murni. Siapkan wadah yang bersih lalu masukkan susu non-fat ke dalam wadah tersebut. Oleskan susu pada wajah menggunakan kapas biarkan susu mengering di wajah Anda. Setelah itu cuci muka menggunakan air hangat rawat jajah secara rutin minimal 2 kali seminggu 4. Menyegarkan wajah saat kita memiliki banyak fikiran yang mengganggu kita akan mudah stres. Taukah Anda stres juga dapat merusak kulit wajah seperti kulit terlihat kusut dan kusam. Belum lagi banyak debu dan polusi yang memperparah kondisi wajah. Masker susu dapat membantu menyegarkan kulit wajah Anda. Susu dan yogurt perawatan wajah dengan menggunakan masker dari susu yang dikombinasikan dengan yogurt dapat menyegarkan wajah Anda. Sehingga wajah Anda akan tampak lebih bercahaya dan jauh dari kemal dan tidak bergairah. Berikut ini Carol membuatnya. Carol membuat masker susu dan yogurt. Ambil 200 gram susu bubuk serta 3 sendok makan yogurt. Masukkan kedua bahan tersebut ke dalam mangkuk. Aduk hingga kedua bahan tercampur rata. Oleskan masker pada wajah sambil beri pijatan. Memutar menggunakan tangan Anda tunggu beberapa saat selama 20 menit setelah itu bilas wajah menggunakan air dingin. Lakukan perawatan di atas secara teratur minimal 2 kali seminggu agar wajah Anda tetap cerah dan segar. Susu, madu, dan MINIAK Zaitun Carol membuat masker susu, madu, dan minyak zaitun. Campurkan 2 sendok madu dan 2 sendok minyak zaitun. Aduk kedua bahan hingga tercampur rata. Bersihkan wajah Anda terlebih dahulu. Ratakan masker ke wajah Anda. Diamkan selama 20 menit. Kemudian bilas menggunakan air hangat. Rawat wajah Anda 3 kali seminggu untuk mendapatkan wajah cerah dan segar. Menghaluskan kulit wajah. Kuli kering dan kasar juga dapat dirawat menggunakan masker susu. Masker ini memang memiliki banyak manfaat. Masker susu dapat mengembalikan kecantikan kulit wajah Anda. Masker susu cair Carol membuat masker susu cair. Ambil setengah liter susu cair tanpa gula dan perasa tambahan hangatkan susu. Bersihkan wajah Anda hingga bersih. Ambil kertas masker yang banyak dijual di pasar. Masukkan kertas masker pada wadah yang berisi susu cair hangat. Setelah itu peras sedikit kertas masker. Lalu tempalkan pada wajah Anda selama 20 menit. Lakukan secara rutin di pagi hari agar kulit Anda lebih halus dan lembut. 6. Menghilangkan flek dan noda hitam pada wajah. Manfaat masker susu selanjutnya adalah dapat menghilangkan flek dan noda hitam pada wajah. Yang disebabkan bekas jerawat dan faktor usia. Dengan bantuan masker susu wajah Anda akan terlihat lebih bersih dan putih. Serta tambahan bahan seperti wortel dan lemon yang mengandung vitamin C yang dapat mencerahkan serta meregenerasi selek kulit yang rusak. Susu, lemon, dan wortel care membuat masker susu, lemon, dan wortel. Bersihkan 100 gram wortel lalu haluskan menggunakan blender atau juicer setelah halus. Masukkan susu dan perasan air lemon setelah tercampur. Rata oleskan pada wajah. Biarkan masker mengering dengan sendirinya setelah kering. Bilas wajah dengan air bersih. Rutin merawat wajah seminggu sekali akan membantu Anda menghilangkan flek dan noda hitam. Melakukan perawatan di atas secara terateru. Susu, beras, dan madu care membuat masker susu, beras, dan madu. Ambil 100 gram beras, 2 sendok susu, dan 2 sendok madu dan air secukupnya. Haluskan semua bahan tersebut menjadi satu dengan blender. Berbersihkan wajah Anda ratakan masker tersebut pada wajah Anda tunggu sampai masker kering setelah kering cuci muka dengan air hangat 7. Mengencangkan kulit wajah. Banyak care yang dilakukan para wanita untuk mengembalikan keremajaan kulit wajah. Salah satu care yang dapat Anda lakukan adalah melakukan perawatan alami menggunakan masker susu dan campuran beberapa bahan lain yang juga dapat mengencangkan kulit wajah. Susu, lemon, dan putih telur care membuat masker susu, lemon, dan putih telur. Siapkan satu buah telur ayam kampung. Ambil bagian putihnya saja lalu tambahkan 1 sendok susu dan beberapa tetes air perasan lemon. Kocok semua bahan menggunakan mixer selama 3 menit. Ratakan masker pada wajah dan bagian leher. Biarkan wajah Anda selama 30 menit. Jangan tersenyum atau berbicara terlalu banyak setelah itu bilas wajah menggunakan air dingin 8. Menghilangkan jerawat. Jerawat pada wajah dapat dihilangkan menggunakan masker susu yang dikombinasi dengan parutan kentang. Atau juga dapat dirawat menggunakan masker susu dan mustar. Kedua masker ini dapat menghilangkan jerawat batu dan komodo yang tumbuh di arah sekitar hidung. Susu dan kentang care membuat masker susu dan kentang. Cuci bersih 1 buah kentang lalu haluskan menggunakan parutan atau blender. Setelah halus tambahkan 2 sendok susu bubuk aduk. Kedua bahan dasar tersebut oleskan pada wajah yang berjerawat. Tunggu beberapa saat sekitar 15 menit. Perawatan ini sebaiknya dilakukan 2 kali seminggu. Bagaimana Anda siap melakukan perawatan di atas secara terataru? Simak selengkapnya. 10 care membuat masker kentang untuk merawat kulit wajah bersih dan cantik alami. Susu dan mustar care membuat masker susu dan mustar. Campurkan 1 sendok mustar dengan 1 sendok susu aduk hingga keduanya tercampur rata. Bersihkan wajah Anda menggunakan air dingin kemudian kompres sebentar wajah menggunakan es batu. Oleskan masker pada wajah sampai rata. Biarkan selama 15 menit. Kemudian cuci bersih wajah Anda. Rawat wajah 2 kali seminggu 9. Merawat kuku susu juga dapat digunakan untuk merawat kuku. Dengan care merendam kuku dalam susu cair hangat selama 5 menit akan membantu memberikan nutrisi pada kuku. Nutrisi pada kuku akan menguatkan kuku sehingga kuku terhindar dari pecah-pecah dan jamur kuku. 10. Mengatasi kulit kering. Kulit kering akan membuat kulit terlihat kasar serta membuat kulit terlihat lebih cepat keriput. Hal ini sebabkan karena kulit kehilangan minyak alami yang melembabkan kulit wajah. Masker susu dan alpukat dapat mengembalikan minyak pada wajah. Susu dan alpukat care membuat masker susu dan alpukat. Siapkan alpukat. Ambil setengah bagian saja. Haluskan setengah bagian alpukat. Masukkan 2 sendok susu bubuk ke dalam mangkuk yang berisi alpukat. Ratakan pada wajah Anda. Masker kombinasi tersebut. Tunggu beberapa saat sekitar 30 menit. Bersihkan wajah menggunakan air dingin. Lakukan perawatan ini sebanyak 2 kali seminggu. Bagaimana? Sangat luar biasa sekali ternyata manfaat masker susu bukan? Kini kita bisa melakukan perawatan kecantikan sendiri di rumah. Tanpa harus mengeluarkan biaya mahal untuk pergi ke salon. Demikianlah ulasan tentang care membuat masker susu dari kami. Semoga bermanfaat untuk pembaca sekalian.